bisa jadi alternatif ketika tidak sempat masak tidak sempat menanak nasi kita bisa gunakan lontong ini bisa kita simpan di kulkas lontong plastik praktis bikinnya Alhamdulillah puji syukur kehadirat Tuhan yang maisha karena kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat di channel Lukman video kita mau membuat lontong menggunakan plastik yang lontong atau ketupat kita isi kita masukkan beras yang terdikusi ke dalam plastik dalam kantong plastik ya kita isi setengah atau tiga perempat dari ukuran plastik yang kita gunakan maksudnya apa biar ketika nanti beras mengembang ini tidak akan lupet ya Oke seperti ini tidak usah penuh setengahnya saja setengahnya dari plastik nanti beras akan mengembang dan akan memenuhi plastik ya kita isi semua plastik dengan beras yang sudah kita siapkan sebelum kita rebus ingat ya isinya hanya setengah setengahnya saja setengah dari kantong plastik yang kita punya sebelum melanjutkan video ini jangan lupa subscribe like komentar dan share jika video ini bermanfaat nah ini plastik kita isi dengan setengah beras saja ini cara mengikatnya ini cara saya mengikat kontong plastik seperti ini nah jika beras sudah dimasukkan kantong plastik setelah semua beras masuk ke beras dalam kantong plastik nanti siap kita rebus nah inilah penambakan beras dalam plastik untuk kita buat lontong atau ketupat selanjutnya kita persiapkan panci untuk merebus ketupat atau lontong yang akan kita buat setelah air mendidih nanti kita masukkan beras yang sudah kita bungkus kita tunggu sampai air mendidih dulu air sudah mendidih boleh dimasukkan merebusnya cukup 15 menit saja ya Hai boleh dikasih lubang sedikit ya tutup aja apinya tetap kecil ya guys coba kita buka air sudah banyak berkurang mungkin ini sudah matang ya sudah matang bisa kita angkat kita matikan kompor kita angkat satu persatu ya kita angkat kita tiriskan kita angkat dan tiriskan semua kita angkat kita tiriskan kita tiriskan sambil nunggu lontong atau ketupat kita dingin baru nanti kita hidangkan Oke terima kasih lontong sudah kita lihat lihat kenyal kenyal matang sudah jadi siap untuk kita hidangkan kita potong kenyal banget kita 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 kasih toge tapi cari sayur belum ada karena pasarnya masih tutup kita bikin pecel lontong kita makan bersama pecel ya sudah banget dan ini kita taruh telur mata sapi wah cocok sekali gas penambahkan lontong lontong plastik praktis bikinnya lontong bisa tahan sampai 4 hari bahkan satu minggu ketika lontong disimpan dalam gulkas ini bisa jadi alternatif ketika tidak sempat masak tidak sempat menanak nasi kita bisa gunakan lontong ini bisa kita simpan di gulkas dan nanti diangetin kalau mau kita kalau manu nanti diangetin kalau mau dikonsumsi terima kasih semoga bermanfaat